Oke, balik lagi di channel Shopers Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar menjadi viral di Facebook Reels Oke, jadi teman-teman semuanya kemarin banyak yang nanya juga ya setelah upload video yang kemarin itu yang tentang algoritma itu Jadi muncul pertanyaan, bang katanya gimana nih agar konten kita jadi viral Oke, untuk teknik viral itu memang banyak sekali ya teknik-teknik yang harus dikuasai Dan tentunya akan kita bahas di video kita kali ini Saya harap jangan sampai di skip ya Biar kita tidak gagal fokus Ya, sama juga ini buat teman-teman yang ingin lebih mendalami tentang monetisasi Facebook Reels Atau monetisasi sosial media lainnya Silahkan untuk bergabung ke dalam kursus online kami Yang linknya nanti akan kami cantumkan di deskripsi Oke, balik lagi ke materi ya Konten tersebut menjadi viral dan mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari pengguna Facebook Ya, intinya adalah itu Gimana caranya Agar konten kita atau video Reels kita itu Mendapatkan banyak perhatian dari pengguna Facebook yang lain Ya, jika konten kita mendapatkan perhatian dari pengguna Facebook yang lain Maka itu sudah termasuk dalam kategori viral Atau untuk jaman sekarang lebih dikenalnya FYP Nah, langkah-langkahnya apa saja untuk teknik viral itu Ini ya Terutama adalah yang ini Membuat konten yang menarik dan unik Konten yang menarik dan unik memiliki potensi lebih besar Untuk menarik perhatian pengguna Facebook Dan memicu mereka untuk membagikannya dengan teman-teman mereka Nah, jadi intinya adalah ini Usahakan konten itu dibuat sedemikian mungkin Dibuat semenarik mungkin Dibuat seunik mungkin Agar konten kita itu Memicu para pengguna Facebook yang lain Untuk membagikannya Untuk meng-sharekannya Ya, kalau konten kita memang sudah menarik dan unik Maka otomatis para pengguna Facebook itu Pasti akan membagikannya kan Apalagi kalau misalkan konten-konten kita itu yang bermanfaat Nah, kan pasti akan dibagikan juga Ya, sebagai contohnya Kamu sendiri juga kan Pasti kalau nonton video yang Video release yang memiliki keunikan sendiri dan menarik Atau menghibur ya Pasti kamu juga akan membagikannya di akun Facebook kamu Jadi, yang pertama adalah ini Ya, membuat konten yang menarik dan unik Nah, kemudian Yang kedua adalah Menerapkan teknik storytelling Teknik storytelling dapat membantu Membangun koneksi emosional Dengan pengguna Facebook Dan membuat mereka terlibat dengan konten Hal ini dapat meningkatkan Kemungkinan mereka untuk Membagikan konten dengan teman-teman mereka Jadi, teknik storytelling Teknik storytelling itu gimana bang? Nah, jadi teknik storytelling itu Si kontennya itu adalah Mengandung cerita Ya, jadi konten yang satu Ceritanya misalkan begini Konten yang satu itu Yang pertama itu adalah konten Memancing ikan Berarti konten yang pertama adalah Perjalanan menuju ke Lokasi tempat kita memancing Ya, kemudian buat lagi konten yang kedua Yaitu adalah lokasi di saat kita memancing Kemudian bikin lagi konten yang ketiga Yaitu adalah Saat kita mendapat strike Saat kita mendapat ikan Ya, kemudian yang keempat Bikin lagi konten tentang Ikan itu mau digimanain nih Mau dibawa pulang Mau dijual Mau dimasak atau gimana Nah, itu Contoh teknik storytelling Ya, jadi kontennya itu harus Berkaitan serta Harus memiliki cerita Itu yang paling bagus Kalau misalkan konten story Memiliki konten yang Mengandung tentang storytelling Maka pasti Para pengguna Para penonton kita Pasti akan Terlibat Terlibatnya itu adalah Misalkan Mereka itu ngoment Ya bang, ini dong Gini dong Bang, itu dong Bang, itu ikannya dong Gini, nah Kan pasti begitu Ya, kemudian yang ketiga adalah ini Memanfaatkan tren dan topik populer Membuat konten yang relevan Dengan tren atau topik populer Dapat meningkatkan potensi viral Dari konten Karena pengguna facebook Lebih cenderung Untuk membicarakan topik Yang sedang populer di platform Nah, ini juga bisa menjadi ide Yang memanfaatkan tren dan topik yang populer Berarti kita itu harus update Kabar apa nih yang sekarang lagi Populer Misalkan Dan diberita Apa nih Sekarang tuh Lagi hitsnya Apa Misalkan Kemarin kan Bulan-bulan kemarin itu Sambo Nah, wah Sambo itu pasti meledak Konten-konten tentang sambo itu Sama baradae itu Pasti itu meledak Nah, sekarang Kita harus update lagi Apa nih Yang lagi tren Yang lagi Populer Kemudian dibikinlah konten Seperti itu Itu juga pasti akan Meningkatkan Visibilitas ya Istilahnya Direkomendasikan juga oleh facebook Seperti itu Kemudian selanjutnya adalah ini Menggunakan ajakan untuk berbagi Menyertakan ajakan untuk berbagi Konten di dalam postingan Dapat meningkatkan kemungkinan Pengguna facebook Untuk membagikan konten Dengan teman-teman mereka Nah, jadi Ada pesan Di sana Ya Di Konten video kita itu adalah Silahkan bagikan Konten ini juga bermanfaat Nah, misalkan seperti itu Ya Atau misalkan di Captionnya Ada Ajakan untuk berbagi Kemudian Di Tulisan di dalam videonya Di teksnya Ya Silahkan share Atau menggunakan Sticker Ya Yang Mengarahkan untuk Membagikan konten Video kamu tersebut Maka otomatis Para Penonton di facebook Juga pasti akan Membagikan Konten tersebut Ya Kemudian yang intinya adalah Ini Ya Nah, namun penting untuk diingat Bahwa tidak ada jaminan Bahwa suatu konten Akan menjadi viral Keberhasilan strategi Pilar tergantung pada Berbagai faktor Seperti kualitas konten Ya Harus diingat nih Kualitas konten Timing Waktunya Durasinya Ya Targeting Kepada siapakah Konten Itu dibuat Ya Untuk siapa konten itu dibuat Kemudian interaksi Dengan pengguna facebook Ya And judgment Yang kemarin sudah kita bahas Oleh karena itu Para pembuat konten Dan pemasar Perlu merencanakan Dan mengevaluasi Strategi mereka Dengan hati-hati Untuk memaksimalkan Potensi viral Dari konten mereka Di film facebook Ya Jadi Tidak ada jaminan Walaupun kita sudah membuat Konten yang Mengikuti topik Storytelling Dan lain sebagainya Kok ini sudah begini Tapi Kok gak pila-pilana Ini Berarti harus ke faktor selanjutnya Yaitu adalah Tentang kualitas kontennya Kualitas videonya Kualitas suaranya Kemudian timingnya Durasinya Itu harus berapa Yaitu kan Kemudian targetnya Kepada siapa ya Video itu dibuat Dan interaksi dengan pengguna Jadi kalau Interaksi dengan pengguna itu Kalau ada yang komen itu Harus balas Seperti itu Contohnya Ya Harap dipahami Silahkan untuk dipraktekan Apabila ada yang ditanyakan Silahkan tuliskan di kolom Komentar Oke Sampai Saat ini Mungkin Dicukupkan sekian dulu Ya Materi kita Di hari ini Sampai berjumpa lagi Di materi kita Selanjutnya Adih Sampai jumpa Terima kasih.